Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Petugas langsung bergegas membawa penumpang itu ke unit kesehatan pelabuhan Di musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini jumlah penumpang yang tiba di Maumere meningkat signifikan Warga Maumere yang merantau memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang kampung merayakan Natal bersama keluarga Tiket kereta api untuk masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru di Daub 8 Surabaya sudah hampir lulus terjual Pemesanan tiket terbanyak untuk keberangkatan tanggal 23 Desember 2022 Dari 450 ribu tiket reguler yang disediakan Daub 8 Surabaya lebih dari setengahnya sudah habis terjual Kota tujuan favorit masyarakat adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Jember Puncak keberangkatan penumpang di masa libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 23 Desember Dengan jumlah penumpang diperkirakan lebih dari 23 ribu penumpang Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daubs 8 menyiapkan 95 ribu tiket tambahan Sementara itu harga tiket bus di terminal Jati Jajar Kota Depok naik signifikan Kenaikan harga tiket mulai dari 20 ribu hingga 50 ribu rupiah Meskidemikian anima warga untuk mudik menggunakan bus tetap tinggi Terlihat dari situasi terminal yang belum begitu ramai dan belum mengalami lonjakan penumpang pada ribu pagi Lalu bagaimana dengan suasana mudik Natal dan tahun baru di Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun Pasar Senen Saya ajak Anda ke Ramaditya Domas dan Rati Hartono Saya ke Bandara Soekarno-Hatta dulu Rama, tujuan favoritnya kemana di sana?